Intro Buat kalian yang mau men-support channel ini dengan donasi Atau emang sekedar mau beli mimpin kopi Kalian bisa pilih antara SuperTanks atau Saweria Gue sih gak masalah kalian pilih yang mana Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja Soalnya kalau Youtube, potongannya gede, 30% Kalau Saweria, cuma 5% Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih Atau bisa cek di kolom deskripsi Tapi kalau mau support, gak harus donasi kok Dengan kalian nonton sampai habis Dan memberikan like pada video ini Itu udah ngebantu banget buat support channel ini Oh iya, kalian juga bisa join nih Ke grup telegram komunitas cerita manhua yang baru Untuk linknya, gue tampilin di layar ya Tapi kalau males ngetik, cek aja kolom deskripsi Di sana, kalian bisa sharing nih Topik seputar manhua dan kawan-kawan Dan juga ketemu temen baru Kalau mau info terbaru dari mimin Misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload Mimin pasti akan langsung infokan di telegram Makanya, jangan lupa join ya Gak perlu berlama-lama lagi Kita mulai aja ceritanya Lalu Liu Kuo dan juga Pai Chishan Mereka pergi ke sebuah gua Bos, harta karung kota naga Disembunyikan di tempat seperti itu Liu Kuo menjelaskan Ini adalah makam Tieshan Kau Dari dinasti sebelumnya Dan pemakaman ini Di dalamnya sangat berharga Tempat ini sangat aneh Hati-hati Kalau kau gak sengaja menyentuh mekanisme makam ini Kita akan berakhir Dalam hati Liu Kuo Ada rantai di seluruh tempat ini Mungkinkah sesuatu yang jahat sedang dikurung? Lalu Liu Kuo sadar Dia melihat sebuah papan batu bertulisan Dalam hati Liu Kuo Ternyata sekte dewa Wu Tian memberontak Dan sejarah benar-benar ditulis oleh para pemenang Nih, gua bacain teks di batu itu Teks di batu Wu Tian, Shen Chong Mengumpulkan sejumlah besar master di kota Sebuah pertemuan yang telah berlangsung lama telah dimulai Tetapi periode kerajaan penyulaman Akan segera datang Pemusnahan yang dipilih Ming Lalu tiba-tiba Pai Chishan menyentuh sesuatu Dan keluar cahaya seperti ungu Dan muncul banyak sekali Astaga, ini gak baik Bos, aku gak melakukan apa-apa Hah, gak akan ada pangsit di dalamnya Setelah tidur begitu lama Akhirnya kau disini Ini adalah Under Eye Bos, apa-apaan ini? Dalam hati Yuko, aura ini Bagaimana bisa mirip dengan Demon of Thousand Hands Ada tujuh duta besar dunia Apa yang berdiri di depanmu Adalah yang mewakili kecemburuan Under Eye Sihal Kenapa kau keluar lagi? Mataku bisa menggaguh pikiran Kau harus berhati-hati Aku gak ingin tubuhmu diambil olehnya Lihat Hati yang penuh kecemburuan Cepat Beri aku tubuhmu Lalu Under Eye mulai menyerang Dan Liuko mencoba menahannya Hei, kemarilah Dan Liuko berhasil menyerang Under Eye Apakah ini selesai? Dengan seperti itu Wow, bos Kau luar biasa Hei, hati-hati utusan sihir Kita gak akan mati Pai Chi, hati-hati Jangan khawatir bos Lalu Under Eye itu Masuk ke tubuh Pai Chi Pai Chi Shan Dan akhirnya Pai Chi Shan pingsan Lalu Pai Chi Shan dibawa oleh Yuko Dalam mati Yuko Tidak ditemukan kelainan pada tubuh Pai Chi Aku gak tau Apa efek Under Eye padanya Lalu Pai Chi bangun Eh, Pai Chi Gimana perasaanmu? Apa kau masih bisa mengenali aku? Bos Apa yang kau bicarakan? Bagaimana mungkin Aku gak mengenalimu? Oh iya Apa aku baru aja terluka? Kenapa lukanya hilang? Yuko merespon Kamu diserang oleh Under Eye Tetapi aku telah memeriksa tubuhmu Dan itu bukan masalah besar Dalam hati Yuko Mampu berkomunikasi secara normal Tampaknya Pai Chi Belum dikendalikan oleh Under Eye Dan seharusnya Aman untuk saat ini Yuko pergi dan berkata Kalau kau merasa gak nyaman Kau harus segera memberitahuku Oke, hati-hati bos Hmm Lalu dia melihat Under Eye di tangannya Kok Pai Chi agak sus ya guys Lalu Yuko bertemu dengan Nalan Nalan berkata Yuko, apakah ini? Harta karun yang kau dapatkan Dari perjalanan ini Yuko merespon Ketika Tietaishi meninggal Dia menyembunyikan harta Seluruh kerajaan Cinsiu Ini adalah peta harta karun Seluruh kerajaan Berita ini gak boleh diungkapkan Jika tidak Kota Naga akan segera dihancurkan Nah Jadi aku berencana Untuk menyerahkan ini kepadamu Untuk diamankan Memberikannya pada aku Kamu adalah orang yang paling aku percaya Di dunia ini Yuko Hmm Hmm Mulai Nalan berkata Ngomong-ngomong Persidangan Cinsu akan segera dimulai Kapan kau akan pergi? Tentu saja Dia harus kenyang Dan juga makan sebelum pergi Lalu tiba-tiba Brak Yuko Putri ini Akhirnya menangkapmu Eh Aku akan pergi Kenapa dia dari sini? Yuko Apakah kau mengenal Taiping? Dalam hati Yuko Gak dari sini Ternyata adalah putri Taiping Adik dari pangeran pertama Tama sudah diriku Itu gak sengaja Lalu Taiping maju dan berkata Bagaimana? Setelah menginti putri ini mandi Apa kau gak ingin bertanggung jawab? Kau masih berhutang 100 mainan Eh ini Ada mainan ini Boneka satu ini Gak bisa menggantikan putri ini Setidaknya seribu Ah iya Baiklah Menginti mandi Sialan Bajingan Is Istriku Dengarkan penjelasanku dulu Ini salah paham Lalu setelah itu Yuko pun pergi keluar bersama Pai Chi Pai Chi berkata Bos Sister Sianchen dan Sister Rechen Gak ada disana Kita gak memiliki cukup tenaga Yuko berkata Kalau begitu Mari kita cari rekan steam yang tepat dulu Baik bos Seseorang telah aku pilih Dalam hati Yuko Aku gak tau bagaimana keadaan mereka sekarang Lalu tiba-tiba Ada yang menghampiri Yuko Saudara Hah Siapa kamu Ini aku saudara Saudara Lama gak bertemu Ternyata Itu adalah Tongsing Yuko bertanya Kenapa aku kembali ke Chiang tuh Tongsing menjawab Aku disini untuk berterima kasih Jika bukan karenamu Aku telah disimpan dalam kegelapan oleh Kaisar Serangga Mulai sekarang Aku akan mengikutimu ke segala arah Eh Saudara Kamu Jangan begitu Sebaiknya Lalu tiba-tiba Mereka pergi ke Akademi Tianxi Yuko bersama bonekanya Tongsing Pai Chi Dan juga Itu Saudara Hu Sorry Maksud gue saudari Hu Yang kiri Yuko berkata Ini udah cukup orang Ada Tongsing Dan Nishao Ching Seorang Kaisar Bela diri Uji coba ini Seharusnya gak terlalu sulit Pai Chi Kemarilah Hei Bagaimana caranya Kau membodohi Hu Mayer Pai Chi menjawab Bukankah Mayer menyukai senior Aku hanya membuat beberapa bukti Bahwa senior Tertarik dengan bunga Dan Mayer berubah pikiran Ngomong-ngomong Apa kau tahu Berita bunuh diri Tua muda keluarga Ye Yuko bertanya Keluarga Ye Mungkinkah Ye Chiong Tongsing berkata Sepertinya Ye Chiong Juga murid Akademi Tianwu Mayer berkata Aku juga mendengar Kemudian Ye Chiong Entah bagaimana bunuh diri Dengan melemparkan dirinya ke sungai Yuko melihat Teplot armornya Dalam hati Yuko Nggak Kenapa masih ada Lalu tiba-tiba Seseorang datang Dia berkata Apakah timmu masih kekurangan orang Apa kau bisa mengizinkanku Untuk berkabung dengan tim Mereka pun naik kapal Mungkin ya itu ya Kapal bukan situ Tapi ada rumahnya Tapi di tengah air Ya itulah intinya Pai Chi berkata Bos Kenapa bos Membiarkan orang itu masuk Kita gak tahu Asalnya dari mana Yuko berkata Hanya karena tingkat bila dirinya tinggi Lebih banyak orang Akan lebih banyak kekuatan Dalam hati Yuko Hanya saja Orang ini selalu merasa familiar bagiku Lalu seseorang berkata Siswa sekalian Sebentar lagi Kita akan tiba Di lokasi ujian pelatihan Shenzhou Para siswa yang mendapat warisan monster kali ini Kalian bisa memilih Salah satu latihan dan harta Dari pavilion harta karun Sebagai hadiah Dalam uji coba ini Semua orang akan Dalam hati Yuko Pavilion harta karun Linghuang menghampiri Yuko Dan berkata Yuko ada sesuatu Yang ingin kukatakan padamu Senior Linghuang Dalam pertemuan sebelumnya Dekan mengatakan Bahwa akan menghapus daftar namamu Yechong adalah murid kembagaannya Dan dia berakhir seperti itu Dekan telah lama Menganggapmu Sebagai duri di pihaknya Yuko berkata Saya mengerti Terima kasih Senior Linghuang Karena telah mengingatkan saya Mereka pun sampai di sebuah pulau Yuko berkata Ujian akan resmi dimulai besok Kita akan berkemah disini Tapi tenanya gak cukup Humeyer dan Paici berdua Terima kasih bos Hah? Tongsing berkata Aku ingat Ketika aku dibesarkan di tepi laut Aku sangat merindukannya Yuko berkata Ngomong-ngomong Saudara Shifang Apa kau ingin berburu harta karun Di laut bersamaku? Shifang bertanya Berburu harta karun Apakah ada harta karun Di sekitar sini? Yuko menjawab Aku pernah mendengar orang mengatakan Bahwa ada kapal ketenggelam Di dekat pulau Shenzu Kakak Armor Apa kau ingin pergi bersama? Dia menjawab Kau pergilah Aku akan tinggal disini Lalu mereka berdua menyelam Dalam hati Yuko Sangat baik Memiliki pemecah Cikong Yuko berkata Saudara Shifang Pernahkah kau mendengar Tentang bajak laut Sparrow Dia menjawab Nah Orang ini menominasi lautan dunia Tetapi dia tiba-tiba menghilang 30 tahun yang lalu Maksudmu kapal itu Menjadi bajak laut Sparrow? Yuko membalas Kemungkinannya adalah Aku gak bisa memikirkan siapapun Selain bajak laut Sparrow Yang bisa membuat kapal seperti itu Tongsing berkata Mayat-mayat ini gak memiliki kepala Iya Ada yang gak beres disini Lebih baik berhati-hati Lalu mereka mulai menyelam Kedalam Dan melihat banyak sekali kepala dari orang Kepala yang hilang dari mayat-mayat ini Semuanya ada disini Ayo ambil hartanya Dan pergi kesini Tempat ini sangat aneh Saat Yuko ingin mengambilnya Tiba-tiba Ada yang menyerang Untungnya Yuko berhasil menghindar Wah Ada serangan Dengan cepat Tongsing langsung menahannya Lalu monster itu menyerang lagi Tapi Tongsing berhasil menghindar Lalu dengan cepat Tongsing langsung membunuh monster itu Ha Yuko berkata Untung aja kau disini Jika tidak Aku akan mati Ah Ini hanya hal kecil Tongsing berkata Kemarin dan lihatlah Benar-benar aneh Hanya sarungnya Dalam hati Yuko Ini ternyata milik ayahku Pisau matahari dan bulan Menurut master serigala Pisau matahari dan bulan Harusnya disembunyikan Di akademi Tianwu Sarungnya muncul disini Mungkinkah pisaunya Ada di ujian Shenzhou Mereka pun akhirnya sampai Di pintu masuk Ujian Shenzhou Tiba-tiba Saudara Yuko Kamu Ehm Wanita yang di tengah Adalah Wuman Er Dari kerajaan selatan Paeci berbisik Bos Ini adalah Wuman Er Putri kerajaan selatan Dalam hati Yuko Tampaknya Arah dunia telah sepenuhnya berubah Dan bahkan Wuman Er Yang baru muncul beberapa tahun kemudian Muncul lebih cepat dari jadwal Wuman Er berkata Saya Wuman Er Aku mendengar Bahwa kamu sangat kuat Ayo pergi bersama Oke Gebang Shenzhou Telah dibuka Hidup dan mati adalah takdir Dan kekayaan ada di surga Kalau kau takut Kau bisa pergi sekarang Lalu putihnya dibuka Pintu masuk akan ditutup Setelah semua masuk Dan akan dibuka Setelah satu bulan Akhirnya Mereka pun masuk Dan di malam hari Mereka membawa tenda Yuko berkata Sudah larut Kita akan istirahat malam disini Dan aku Akan berjaga malam ini Oke Selamat bekerja bos Dalam hati Yuko Warisan monster Harusnya berada Di tengah pulau Shenzhou Aku gak tau Monster penjaga seperti apa Yang akan kutemui Lalu tiba-tiba Ada suara Dan Yuko langsung pergi Ke arah suara itu Nih apa-apa Waduh Gue gak nge-expect juga sih Random banget Gue gak nge-expect Seperti biasa Yuko gak sengaja Kesandung oleh sebuah Kayu Atau ranting Dan dia pun akhirnya jatuh ke depan Yuko berkata Kalau aku bilang itu kecelakaan Apa kau percaya Yuko ditampar Paeci berkata Seperti yang diharapkan darimu bos Kau menyerang Wuman Er Begitu cepat Pergi-pergi Jangan bicara omong kosong Dalam hati Yuko Tapi pokoknya terlihat sangat bulat Pasti serasa sangat enak Tapi tiba-tiba Lari Lari Monster macam apa ini Terlalu sulit Paeci berkata Bos Mereka gak akan bertemu monster level Wuchong kan Ayo Kita pergi dan lihat Saat mereka lihat Ternyata Mereka melihat sebuah monster batu Tong Sing berkata Biarkan aku mencobanya Dengan pedang berhargaku yang baru Tong Sing menyerang Dan serangannya Berhasil memotong tangan kanan dari monster itu Dan monster itu menyerang Menggunakan tangan kirinya Gak Aku gak bisa berhenti Serangan itu Berhasil dipantulkan Pantulannya ke arah Yuko Dan juga Paeci Tapi dengan cepat Si kakak armor Langsung menahannya Paeci berkata Wah Sangat hebat Dalam hati Yuko Orang ini Baunya sangat familiar Lalu tiba-tiba Ada kapak besar Yang menyerang Liuko dari belakang Tapi untungnya Liuko berhasil menghindarinya Selesaikan hal ini dulu Yuko berhasil menahan serangannya lagi Tapi tiba-tiba Ada monster batu satu lagi Menyerang ke arah Liuko Tapi untungnya Si orang memakai masker itu menolongnya Terima kasih Liuko berkata Ini seharusnya lingkaran sihir Aku harus menemukan pusatnya Si orang bermasker itu berkata Kau carilah pusatnya Serahkan yang disini pada aku Liuko berkata Aku akan menyerahkannya padamu Old Iron Boss Kami datang Ya Potong bajingan ini Lalu Paeci Memakai sebuah pil Dan dia menjadi kuat Hei Pergilah ke neraka Mari Aku tunjukkan Kekuatan ledakan Citan Tongsi dan Paeci Menyerang monster-monster itu Yuko berkata Hati-hati Aku akan menghancurkan Formasinya sekarang Menggunakan mata surgawi Yuko mulai mencari Formasinya Aura berfluktuasi Cara gak normal disana Dan pusat formasi Pasti ada disana Nah itu dia Lalu Yuko melihat Lalu Yuko melihat sebuah Seperti cahaya Dari tengah-tengah Dan disana Ternyata ada sebuah Mayat tulang-belulang Lalu Yuko mengambil Name tag-nya Saat dilihat Ini ternyata adalah Tokoh terkenal Likui Ini ternyata Adalah bahasa Rahasia boneka Pada awal Pengepungan monster wucong Likui menciptakan Boneka elemen Miliknya sendiri Yang mengejutkan dunia Namun setelah Pengepungan berakhir Dan metode membuat Boneka elemental Juga hilang Aku gak menyangka Dia mati disini Lalu Yuko membacanya Oke Mengerti Hancur Hah Apa yang terjadi Sepertinya Bos berhasil Mempecahkan formasinya Batu-batu itu Mulai seperti Menghilang Sedikit demi sedikit Setelah melewati level ini Warisan monster Seharusnya tidak jauh Dalam hati Wuman Er Huh Li Yuko ini Memperlakukanku Seperti itu sebelumnya Dan dia gak tau Bagaimana berbicara denganku Untuk membuatku bahagia Lalu tiba-tiba Wuman Er mendengar suara yang Agak Sas Kita melihat Orang yang bermasker Dan juga wanita yang Kalo kalian inget tuh yang Kue kepiting Spoiler dong gue Gak lah Dalam hati Wuman Er Keduanya bener-bener gak tau malu Tengah-tengah malam begini Si wanita berkata Tuan muda Li Yuko Udah menganggapmu sebagai sudara Kapan kau akan melakukannya Ayo Aku akan membunuhnya segera Mendengar itu Wuman Er kaget Hah Membunuhnya Gak Aku harus cepat memberitahu Li Yuko Saat lari tiba-tiba Si wanita Melempar sesuatu Dan berasa mengenai Wuman Er Wuman Er pun pingsan Berarti bisa disimpulkan Kalo si rambut putih ini Ye Chong ya Ye Chong berkata Udah selesai Dilakukan dengan baik Ayo Beri Li Yuko Hadiah yang bagus Yuko pun kembali Ke dalam tenda Yuko berkata Ini bener-bener kacau Apa bisa Pil peledakas itu Dimakan begitu aja Paeci berkata Gak apa-apa bos Cuma artinya Kamu gak bisa Menggunakan seni bela diri Selama tujuh hari Kami akan baik-baik aja Tong Sing berkata Kita semua sodara Dan ini Ini semua terserah padamu Aku bener-bener gak bisa membawamu Lalu tiba-tiba Yaudah Aku akan keluar dan melihat-lihat Lalu Yuko keluar Bagaimana yang lain Lalu tiba-tiba Ada yang memuluk Li Yuko Li Yuko Ternyata itu Wuman Er Lalu Wuman Er Mulai Loh Wuman Er Kenapa kamu disini Aduh kamu Dalam hati Yuko Ini jelas Bukan yang ingin aku lihat Tapi dia yang mengambil inisiatif Tiba-tiba seseorang berkata Ada seseorang disini Semuanya Carilah dengan hati-hati Jangan biarkan dia menyakiti sang putri Dalam hati Yuko Gak Jika ada yang melihatnya Bahkan jika anda melompat ke sungai kuning Anda gak akan bisa membersihkannya Li Yuko Gak baik Lebih cepat Lalu tiba-tiba Mereka melihat Li Yuko Bersama si Wuman Er Wanitanya berkata Kau Beraninya kau menghina tuanku Lalu mereka pun maju Yuko berkata Eh Tunggu sebentar Aku juga mengejar seseorang Ini bukan yang aku lakukan Si wanita membalas Oh Aku mengerti Ini adalah kelakuanmu Sangat mudah Untuk membunuhku Tetapi jika Wuman Er bangun Dan membuktikan bahwa aku gak melakukannya Apa kau bisa Mendanggung kesalahannya Tampaknya Gak peduli bagaimana aku menjelaskannya Gak akan ada yang percaya Ayo Kalahkan Li Yuko Eh Tunggu sebentar Apakah dia melakukannya atau enggak Kami akan tahu Ketika tuanku bangun Kalau kau salah menangkap sekarang Jangan pernah berpikir Untuk meninggalkan pulau ini dengan mudah Wanita yang dikenang berkata Kami akan mendengarkanmu Tunggu sampai tuanku bangun Yuko berkata Terima kasih banyak Aku berhutang dua kali Ya baiklah Lalu Yuko Mulai mengintip-ngintip Dan dia mulai Mengendap-ngendap Pergi ke tenda Wuman Er Dalam hati Yuko Mata Wuman Er Enggak fokus Jelas Dia dikendalikan Lalu Yuko Menggunakan skill Entah apa Tapi akhirnya Wuman Er bangun Wuman Er berkata Kakak Yuko Gak pria Pria lapis baja itu Akan menjadi buruk untukmu Pria lapis baja Hah Iya Aku melihatnya di hutan Dengan seorang nganita Dan berkata Dia akan membunuhmu Atau semacamnya Lalu aku tersingkir Yuko berkata Mustahil Dia telah melindungiku dua kali hari ini Jika dia benar-benar ingin membunuhku Dia bisa melakukannya Dipatung batu hari ini Itu benar Aku gak berbohong padamu Dalam hati Yuko Mungkinkah semua ini Adalah rencana dia Bagaimana jika aku kalah Yuko berkata Kau teruslah berpura-pura pusing Kita lihat dulu Wuman Er berkata Aku akan mendengarkanmu Dalam hati Yuko Jika emang demikian Aku pasti Gak akan menunjukkan belas kasihan Lalu keesokan harinya Kita lihat di gunung Seseorang berkata Setelah pertempuran kemarin pecah Ada seberkas cahaya Yang mengarah ke langit di puncak Gunung God of War Sepertinya pil iblis ini ada disini Pai Chi berkata Aku gak bisa memanjat bos Efek samin dari pil gas meledak ini Terlalu besar Tongsin berkata Saudara Yuko Kau pergilah dulu Aku dan saudara Pai Akan menyusulmu nanti Yuko berkata Oke Kalian istirahatlah sebentar Aku akan naik dan melihat-lihat dulu Lalu Yuko sampai di atas Saat di atas Ternyata ada si Orang berbajak juga Yaitu Yechong Dan di atas Ada seperti sebuah gua Berbentuk sebuah monster Mereka berdua pun masuk Saat di dalam Tiba-tiba muncul sebuah naga Mereka berada di atas air Dengan pijakan Seperti Kayu atau seng Dan naganya di bawah air Gak lama setelah itu Naganya muncul lagi Dalam hati Yuko Sepertinya Aku harus membunuh naga biru ini Atau aku akan mati Dalam ilusi ini Yuko berkata Kita harus membunuh naga ini Untuk menang Aku akan menarik perhatiannya Kau cari kesempatan Untuk menemukan kelemahannya Ayo cepat Yuko menarik perhatiannya Dan Yechong menyerang Dan naga itu pun mati akhirnya Lalu mereka berdua Seperti dipindahkan ke suatu tempat Lalu kita melihat Drop item dari naga itu Yuko berkata Ini adalah bagian dari tubuh naga yang jatuh Nih Untukmu Yuko salah mengira orang Yuko berkata Bagaimana kabar bayimu Yechong berkata Lyuko Berhentilah menipu Serahkan warisan monster itu Katakan Kenapa kau menjebakku Untuk membuatmu mati Lalu Yechong mulai menyerang Untungnya Lyuko berhasil menghindarinya Mari kita lihat Bagaimana kau bisa Bersembunyi kali ini Ini emu pedang keluarga Ye Kau Kau adalah Yechong Kau tahu itu terlambat Untungnya Lyuko berhasil Memunculkan Pelindung pilar es Lyuko Berikan itu padaku Lalu entah dari mana Tiba-tiba Pedang payung itu menyerang Yechong Tapi Yechong berhasil menghindarinya Yechong bertanya Kau siapa? Ayahmu Lalu bodang kayu ko maju Tapi tiba-tiba Muncul sebuah Monster Dari bloodline nya Yechong Dan bloodline nya Yechong Berhasil menangkap kaki Dari bonekanya Yuko Itu adalah Boneka Dalam hati Yuko Kenapa energi iblis dalam dirinya Begitu berat Sepertinya Aku harus menggunakan trik itu Bloodline Yechong Menembaki seperti Jarum-jarum duri Tapi dengan payungnya Lyuko berhasil menahannya Dan duri-duri itu terpental balik Lalu tiba-tiba Muncul seperti sebuah portal Dan bloodline nya Yechong Membawa Yechong pergi Ke danau pinggiran kota Kau Kenapa kau membawaku pergi? Aku bisa membunuhnya Bloodline nya membalas Iblis ribu tangan Gak mudah dihadapi Sekarang muka waktunya Untuk melakukannya Namun iblis ribu tangan Belum sepenuhnya terbangun Kau bisa melakukan hal lain Sambil mengambil waktu ini Sesuatu yang lain Iya Gunakan keserakahanmu Semakin serakah dirimu Semakin kuat kita Hehehe Kemudian Jadilah penguasa dunia Mouth of Abyss Ayo Kembali ke Kyoto Dalam hati Yuko Ada apa Dengan mulut besar itu Yechong menghilang begitu aja Bloodline Yuko berkata Ini adalah kemampuan unik Mouth of Abyss Yang menghabiskan esensinya sendiri Dan memindahkan tuanya Ke ruang lain Mouth of Abyss Iya Itu adalah utusan kami Yang paling serakah Kalian pun sampai Di penghujung video ini Kalian mau tahu Lanjutan chapter ini Atau Manhua menarik lainnya Makanya Jangan lupa subscribe Biar kalian Gak ketinggalan Kalau gue upload video baru Jangan lupa like Comment Dan share ke teman-teman kalian Supaya channel ini Bisa lebih berkembang Kedepannya Segitu dulu dari video cerita Manhua Gue Sabik undur diri See you on the next video Cai cien Sampai jumpa di video selanjutnya